Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi beralah BIM tutorial 28 talk hari ini baik teman-teman kali ini kita akan mencoba membuat jersey adidas 2024 kita langsung aja ya pakai pemaparan gak pakai tutorial ya mirip-mirip gitu sih kayak tutorial juga kan jadi kita langsung di aplikasi aja kita nggak ngambil dari galeri biar lebih cepat aja ya prosesnya biar nggak makan waktu yang banyak Oh iya teman-teman mohon maaf lahir batin sebelumnya ya ini udah bulan puasa ya kita menjalankan bulan puasa saya sebagai admin disini beserta keluarga juga mohon maaf lahir batin mohon di maafin ya biar puasanya lebih enak lagi Oke selamat berapa selamat selamat menjalankan berpuasa buat semua ya baik disini kita langsung aja buka ya aplikasi dari pixelnya nah ini kita akan buat seperti teman-teman ya akan buat seperti ini yang udah tuh lihat ini kita buat adidas 2024 nanti kita bikin dua sport ya jadi ini persatunya dulu kita akan buat patuhannya untuk bagian belakang ini bagian depan dulu ya buat teman-teman yang mau kasih traktur kopi buat buka nanti sore silahkan bisa langsung ke deskripsi ya ada akun dana saya dan apa namanya link saya ya barangkali temunya wear terima kasih banyak Oke jadi kita langsung aja ya kita matikan aja semua ini kita tutup untuk area mata ini matanya kita tutup semuanya biar kita kasih lihat dari depan dan nanti kita akan contoh juga kasih buat tekstur ya Oke untuk apa namanya untuk backgroundnya terserah teman-teman mau dibikin transparan juga boleh ya kalau mau dibikin jenis satu nanti di transparan aja dibikin transparan aja kita langsung masuk ya teman-teman untuk bagian cover depannya dulu ini warna merah teman-teman aslinya warna putih ya udah perubah menjadi warna merah dan ini tidak pakai tekstur jadi kalau misalkan teman-teman pengen pakai tekstur usahakan teksturnya itu udah sesuai dengan apa namanya kanvas yang udah aku berikan ya ini kita pakai kanvasnya 2160 ke 2700 4 banding 5 ya Oke kita kasih lihat dulu untuk image size-nya sepertinya teman-teman ya untuk kasih perhasilnya ini 4 banding 5 dan apa namanya webnya itu 2160 akhirnya di 2700 ya Nah itu kan pasnya jadi kalau misalkan tempat yang bikin apa namanya menggunakan tekstur ya kita gunakan tekstur jadi seperti ini caranya ya biar teman-teman nggak bingung Bang nanti teksturnya gimana nih cara masangnya gitu nah ini kita coba kasih contoh dulu Nah kita mau pakai tekstur ini ya teman-teman ya Nah kita tekstur jadi kita turunin dulu untuk opacity nya nah kita turunkan jadi ini kita atur nah sedemikian rupa sepasnya aja aku udah pas dengan dengan cover depan ya kita mau ngambil yang mana apa ujung ini boleh apa ujung sini juga boleh boleh kan kita tinggal klik belajar nah ini seperti ini misalnya gede kita gede kan lagi kita pertemuan gitu positifnya kalau kita klik centang aja nah disini kita simpan penuhnya kita buat transparan dulu sekarang kita langsung simpan aja nah seperti ini ya simpan sebagai penuhnya PNG jangan JPG ya PNG biar ada ada transparan nya nah nih caranya memasukkan tekstur di pixelab untuk mockup jersey ya baik kita langsung ke cover depan nih kita kasih contoh dulu ataupun yang pengen menggunakan tekstur ya Oke kita masuk ke bagian tekstur nah teksturnya kita masukkan dulu bentar kita udah pas belum oke teksturnya kita masukkan yang udah kita buat tadi ya udah kita buat nah ini dia nah teksturnya seperti ini posisinya karena mengikuti dari covernya temen-temen ya kalau kita klik centang aja dan ini kita klik centang lagi ini apa color kita matikan dulu nah hasilnya seperti ini sesuai kain kita ya Oke kita nggak pakai tekstur ya 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 siap kita buang aja kita balik lagi color Oke kita langsung lanjut ke bagian lengan kanan kiri nah ini dia gunakan warna hitam dan kita masuk lagi untuk bagian list strip di bagian lengan ya nah ini ini warna merah juga Oke kita lanjut untuk tambahkan lagi di bagian apa namanya ini apa pun tak ya ada strip adidas ada dua strip disitu menggunakan warna putih dan semuanya ini bisa dirubah ya teman-teman warnanya terserah menggunakan warna hitam nah seperti ini ya jadi tinggal pakai aja udah ready untuk kedua warna nah lanjut lagi kita tambahkan untuk bagian kerah ini kerahnya langsung ya ada kayak kancing ini juga bisa dirubah warna ya teman-teman tinggal dirubah aja nah pas ini warna putih tinggal teman-teman pakai yang warna apa ya mau hijau juga bisa ya kita gunakan warna hitam kalau sudah kita klik centang lagi dan kita masuk untuk bagian eh apa namanya masih di area kerah ya ini ada warna merah ini kita tambahkan lagi bisa warna putih bisa ya kalau sudah warna merah ya tinggal gunakan pakai warna merah aja bebas ya jadi tergantung teman-teman aja mau pakai warna apa bisa ya dan untuk berikutnya ini kita masuk bagian masih di bagian kerah ya di belakang paling kerah banget ini ada warna putih ini kita kita berubah warna hitam nah seperti ini ya kita berubah lagi untuk warna putih dan masuk kembali di bagian apa ini Oke ini bagian jersi belakang ya jersi belakang yang menggantung nah dibagi wali bawah ya ini warna putih ini bisa dirubah warna juga menjadi hitam terserah mau pakai warna apa itu boleh ya bebas lah Pokemon Oke lanjut lagi untuk bagian masih nah ini di bagian sambungan dari yang belakangnya ini bisa dirubah juga warnanya silahkan gunakan warna merah hitam juga boleh boleh terus satu-satu aja mau pakai warna warnanya kalau sudah kita klik centang dan kita tambahkan kembali ini apa ya ya bentar Oh ini itu ya logo adidasnya ini logonya nggak bisa dihapus ya temen-temen ya logo tidak bisa dihapus karena ini udah nempel dari mockupnya udah adidas jadi paling bisa rubah warna aja ini kan warna merah eh warna hitam ini kita bisa berubah menjadi warna putih nah seperti ini kalau sudah kita klik centang ya jadi ini mockupnya udah nempel jadi nggak bisa dirubah untuk logonya nanti ke logo kalau untuk logo timah bisa eh bisa dirubah lanjut kita tambahkan untuk sponsornya di sini ada abu jersey seperti ini teman-teman abu jersey ini juga bisa dirubah untuk phone-nya dan lanjut kembali ini kita lihat apa ini ya sebentar ini kita tambahkan lagi tak teman-teman ya ini kita coba rubah warna biar Oh ini ada warna ini yang ada kancing nah ini kelihatan ya ada perubahan warna kancing kita berubah ke warna dan kita gunakan warna merah kancingnya teman-teman kancing warna merah Oke nice ya di sini kita masuk ke bagian logo nah untuk logonya bisa dirubah ya logonya pakai logo-logo teman aja ya logo tim teman-teman di sini kita masuk untuk bagian shadow nah ini kita punya shadow yang untuk warna hitam ini saya tutup warna hitam udah ready tinggal pakai aja dan ini kita masuk lagi untuk shadow nah ini yang buat shadow biasa ya ini yang ini dan yang atas ini untuk saya warna hitam ya jadi seperti ini sedangnya jadi kalau udah tinggal disip aja tinggal disimpan misalnya pen rubah warna hitam Bang mau coba melihat Oke kita kita akan coba kasih lihat itu warnanya ini untuk yang cover depan dulu ya ke depan ini kita ubah menjadi warna hitam dulu akan seperti ini enggak kelihatan ya kalau menggunakan shadow yang ini ya yang ini ada garis suara biru ya Nah jadi kita aktifkan kita hidupkan untuk yang shadow warna hitamnya nah jadi jadi seperti ini kelihatan mantap jiwa Oke jadi kita ada dua shadow ya jadi tentu tinggal pakai shadow silahkan pakai shadow yang mana ya kalau untuk warna hitam gunakan sel ini ya biar lebih kelihatan seperti ini teman-teman jadi kau pakai warna hitam shadow nya di dua-duanya dipakai ya dua-duanya dipakai dua-duanya dipakai nanti ya seperti ini hasilnya nanti kalau misalnya warnanya kok enggak sama Bang enggak warna merah ya tinggal dikurang-kurangin aja ya nah dikurangin aja opasitinya nah seperti ini oke sip kalau enggak nih kita atur juga di bagian kontrasnya bisa ya kontras juga bisa nah ini tinggal dikurangin nah seperti ini oke oke mau di atur aja untuk mockupnya udah kita buat seapunnya tapi mungkin biar teman-teman user pixel itu bisa menggunakan mockup mockup jrc3d walaupun kita menggunakan aplikasi dari pixel m oke yang lupa disimpan ya oke untuk untuk menggabungkan gunakan background yang transparan seperti ini ya nanti kita bikin part 2 nya untuk bagian belakang ini kita bagian depan depan dulu oke kalau sudah kita simpan bagian ini semuanya keseluruhan menggunakan ini ya sepas project dulu teman-teman di adidas adidas kita buat adidas dulu adidas adidas 2024 eh kalau sudah kita klik Oke kita udah simpan projectnya jangan lupa simpan sebagai as image ya kita gunakan untuk custom menjadi ultra teman-teman ya kalau sudah kita klik save to gallery nah ini dia tonton hasil ini kita akan kasih lihat dulu hasil udah kita buat hari ini ini dia nah ini dia hasilnya mantep jiwa ya bentar ini wah ini ada yang salah di sini nih ya ada yang salah teman-teman di apa namanya di apa untuk sponsornya geser nih kita rubah dulu konsernya di simpan di tengah nah seperti ini tadi ke geser semua berarti ya nah gini logonya juga sama ini geser Oke kita perbaiki dulu logonya oke sip nah seperti ini ya baik di sini aja teman-teman ya untuk tutorial ataupun perannya terima kasih untuk semuanya semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih banyak terus dukung channel video tutorial 28 semoga teman-teman sukses selalu jangan lupa terus jalankan di badan puasanya ya sampai batal ya ya malulah kabat Allah Oke semoga sukses dan sehat selalu buat semuanya saya Pak Bikundur terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh